Makin menjamurnya, restoran cepat saji jelas membawa kecemasan bagi setiap orang tua. Tak terkecuali bagi Nobi Susilo. Ibu satu anak ini takut nantinya sang anak terbiasa mengkonsumsi makanan yang rendah gizi. Berangkat dari kecemasan itulah lahir ide ciptakan cemilan sehat bagi sang buah hati. Sebagai ibu yang punya anak cukup serem ya, karena apalagi banyak pemberitaan di TV gitu. Acara-acara investigasi yang makanan ini mengandung bahan pengawet A atau mengandung bahan berbahaya B. Terus yang ternyata dampaknya tuh sangat buruk gitu kan. Puding menjadi pilihan Nobi karena buah hatinya menyukai makanan dingin dan bertekstur lembut. Di luar dugaan, puding buatannya diminati banyak pihak. Pemakaian bahan alami menjadi prioritas. Tanpa pengawet, penganan ringan ini bisa bertahan satu minggu jika dimasukkan dalam lemari pendingin. Kini puding buatannya telah dijual di empat lokasi dan juga dipasarkan secara online. Dibantrol seharga Rp10.000 hingga Rp12.000 per cup, tiap minggunya Nobi mampu menjual hingga ratusan cup. Serupa tapi tak sama itu pula yang dialami oleh Jordi Anggara. Berawal dari keprihatinannya dengan pola konsumsi makanan masyarakat, Jordi berinisiatif membuat pilihan makanan sehat dengan gizi seimbang. Majoritas masyarakat Indonesia itu suka gorengan. Dengan adanya gorengan itu, kita misalnya makan satu bakwan, itu bisa kita makan kira-kira dua sampai tiga sendok teh minyak. Dua sampai tiga sendok teh minyak itu bisa menghasilkan kira-kira setengah bulu gelas beras. Berarti itu kita bisa makan satu porsi nasi, satu gorengan bakwan. Kita makan empat atau lima gorengan bakwan, agaknya kamu makan lima porsi nasi langsung. Nah itu yang bisa membuatkan manusia dan masyarakat Indonesia itu mengalami obesitas. Konsep yang ditawarkan adalah paket makanan dengan gizi seimbang dan proses memasak yang sehat. Meski awalnya hanya untuk konsumsi pribadi, namun akhirnya Jordi membuka peluang bisnis karena banyaknya permintaan dari teman serta kerabat. Walau hanya dijual via online, saat ini usahanya terus berkembang pesat. Harganya pun cukup ramah di kantong, mulai dari Rp35.000 hingga Rp65.000 per paketnya. Hidup sehat memang menjadi pilihan bagi setiap orang. Memilih asupan yang bergizi dan seimbang jelas menjadi alternatif mengurangi resiko obesitas atau gangguan penyakit lainnya. Dan bonus yang menyenangkan jika ide mengkonsumsi makanan sehat justru bisa menghasilkan rupiah bagi pelakunya. Niken Sasi, Ardian Syah, melaporkan untuk NET.